Intro Inilah deretan para pembenci Jokowi Yang notabenya Profesor dan Guru Besar Serta beberapa aktivis lainnya Yang terus menerus menyuarakan pemazulan Jokowi Setelah Refli Harun Kini Profesor Din Samsudin Beliau adalah mantan ketua PPU Madiah Yang sekarang getol Menyuarakan hak arket Pemazulan Jokowi Dan mengerahkan demo di tanggal 19 Maret ini Di masa-masa Ramadan Di masa-masa kita beribadah puasa Kusuk kepada Allah Din Samsudin loh Ini Din Samsudin nih Apakah memang seperti ini kualitas Profesor kita Untuk membangun negara Dan tetap membuat suasana kondusif di bulan Ramadan ini Simak penuturannya Dari gerakan penegakan ketolatan kaya Yang merupakan gerakan moral Kaya Indonesia Lintas agama Suku Profesi dan generasi Yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan rakyat Yang terakhir ini Untuk Robo Karena perilaku Dari Regime yang berkuasa Yang mendepankan otoritarianisme Kezaliman Melanggar konstitusi dan undang-undang Serta etika politik Maka Semuanya bersepakat Untuk adanya Kemakzulan Presiden Ini loh Din Samsudin Profesor Mantan ketua PP Mamadiah Tokoh agama Sendiki Aman Dia memprovokasi masyarakat Untuk melakukan Pemazulan Jokowi Ya Dia melakukan provokasi Dia menjual-jual nama rakyat Atas nama rakyat Gerakan seluruh masyarakat Indonesia Ini Din Samsudin Padahal faktanya Yang terjadi di masyarakat 180 derajat terbalik Lihat videonya Sudah menerima yang 10 kilo Dimulai bulan apa Januari 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 10 Februari 10 Sekarang 10 Ya Nanti setelah Maret Dilanjutkan Bulan depan April Dapat lagi Mei Dapat lagi Juni Dapat lagi Yang tidak setuju Tujuk jari Kalau ada Pak Enggak Pak Ada yang enggak setuju Nanti kalau APBN Kita lihat Ada ruang Untuk anggaran ini Akan dilanjutkan Tapi Janji Dari pemerintah Sampai bulan Juni dulu Ya Senang Bahagia Bertemu sama Bapak Jogi Juga Kayak mimpi Senang Sudah berapa kali Presiden berganti Baru ini Bapak kedatang ke sini Iya Terus ada harapan Harapannya Masa kemajuan Itu dapat apa Bantuannya diteruskan Oke Dapat bantuan apa ini Sembako Sembako Beras Beras Minyak Gula Sama Ini yang dikritik para profesor politisi lawan politiknya Jokowi menguncurkan bantuan atau BRT di masa-masa kampanye. Diberikan oleh Jokowi padahal memang program ini sudah direncanakan, dikucurkan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, kalau hanya untuk pada masa kampanye, harusnya Januari, Februari udah, stop. Karena udah selesai pencoblosan. Lantas yang Maret, April, Mei, Juni, ngapain? Berharap apa? Wah, rakyat sudah menentukan pilihan di bulan Februari? Ini terus yang digaungkan oleh para pembenci Jokowi dan KUBU 01 dan 03 yang kalah hari. Terus, masyarakat dijeli bahwa pemilu curang, pemilu curang, pemilu curang. Ada rekayasa, ada kecurangan. Nah, dasarnya profesor, sekelas Raffi Halon, sekelas Dinsan Sudin, yang secara fundamental agamanya kuat, tetap dilandasi kebencian, kecurigaan. Kenapa? Karena ada di KUBU 01 dan dia kalah hari. Kita lanjutkan video yang berikutnya. Banyak sekali kelompok, dan tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, juga di daerah-daerah. Maka kita akan jalin koalisi, melayu hari ini, bahkan sejak tanggal 1 Maret yang lalu, akan terus menerus, dan kita nanti Insya Allah, walaupun berangkat dari titik tolak yang berbeda, namun kami akan bertemu di tengah jalan, dan paling tidak di ujung jalan. Katakan tadi, ada aksi lebih besar di lapangan. Mungkin pada tanggal 18 atau 19 Maret. Dengar? Barusan provokasi yang dilakukan oleh Din Samsudin? Banyak sekali kelompok masyarakat. Kelompok yang mana? 80% lebih masyarakat puas atas kinerja Jokowi. Kalau kamu bilang banyak sekali kelompok masyarakat, udah keitung. Amin Raes, Din Samsudin, Faisal Asegap, siapa lagi? Refri Haron, Eki Sujana, Guru Besar UGM, yang menemang rata-rata mendukung 01. Itu, itu, kelompok besar yang mana? Din Samsudin seperti ini berindikasi memecah belah bangsa. Ingat, 80% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Sorry to say, mohon maaf, saya Rahma Madiyah. Akhirnya saya nggak respect dengan Din Samsudin. Padahal beliau panutan saya. Akhirnya nggak respect. Kita lanjutkan. Fakta apa yang dikatakan Din Samsudin. Din Samsudin harusnya membuka mata terhadap fakta-fakta ini. Oke? Kalau juga tidak mau membuka mata, buka hati. Buka hati kalian. Ya? Sujud yang lama. Buka hati kalian. Sujud yang lama pada saat ibadah. Sujud yang lama saya ajari. Sujud yang lama pada saat kalian sholat. Din Samsudin, kalian harus melakukan sujud yang lama pada saat kalian melakukan sholat. Buka hati kalian. Buka hati kalian. Jangan hanya berlataskan sahwat politik. Buka. Buka. Nggak mau buka mata, buka hati. Oke. Kita coba lihat video Din Samsudin selanjutnya. Dan bagi umat Islam, yakinilah ini juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad salallahu salam. Bahkan terlibat memimpin perang badar. Dan kepada kawan-kawan, ada yang melihat ini suatu sikap yang radikal dan ekstrim. Tidak. Ini masih berada pada jalan tengah, namun jalan tengah jangan disalahpahami. Din Samsudin sudah mulai tidak benar. Membawa-memegawa agama, membawa-membawa Rasulullah, membawa-membawa perang badar. Perang badar. Coba pelajari apa yang melandasi perang badar pada waktu itu. Profesor lo, profesor lo, kenapa terjadi perang badar? bandingkan dengan kondisi Indonesia saat sekarang yang 80% rajanya puas terhadap kinerja pemimpinnya. Din Samsudin segera berikstifarlah. Segera berikstifarlah Anda panutan, Anda profesor dan mohon maaf jangan sampai suhur khotimah. Na'udhubillah summa, na'udhubillah. Oke, kita lanjutkan. berikstifarlah. Selamat menikmati! 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 Faisal Asgab berstatement bahwa Jokowi ada kelainan jiwa Dan menyarankan Jokowi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa Ini keterlaluan! 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 Mau dibiarkan ini seperti ini terus? Yang seperti ini saja Tidak pernah disentuh oleh aparat hukum Tidak pernah juga ditegur Tidak pernah juga dilawan oleh Jokowi Kemudian dia sendiri dimana-mana ngomong masalah demokrasi Ngomong masalah cacatnya demokrasi Latas demokrasi apa yang dia masuk? Padahal dia ngomong seenak jidat sendiri Tidak pernah diapa-apa ini Kurang bebas apa yang dia masuk? Faisal Asgab Tapi ternyata Masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa Untuk menguji mentalnya Apakah tindakan-tindakan presiden itu Wajar Bermartabat Terhormat Dalam konteks negara bangsa Jokowi banyak melakukan hal-hal yang menurut publik Ini sudah sangat gila Sangat norak Sangat memalukan Dan tidak butuh pasal Tidak butuh mekanisme Saking gilanya Faisal Asgab Untuk menindak Jokowi Tidak butuh pasal Tidak butuh aturan hukum apapun Ini luar biasa Luar biasa Faisal Asgab Padahal Faktanya 80% rakyat Indonesia Kepada pemimpinnya Presiden Jokowi Dodo Seperti ini Jokowi selalu disambut oleh racanya Di setiap kali kunjungan kerja Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Seperti ini Artinya 180 derajat Yang disampaikan oleh Din Samsudin Dan 180 derajat juga Kondisinya Yang disampaikan oleh Faisal Asgab Faisal Asgab Harus konfirmasi dulu Kesehatan Jokowi Apakah bisa dijamin Mentalitasnya Jiwanya Tidak tergoncang Akibat terlalu kentalnya Nepotisme Tidak terlalu kentalnya Perubahan psikologi Politik dan lain-lain Dan sampai kita Membelas seseorang Yang pada ujungnya Presiden ini Bermasalah secara kejiwaan Oke sudah kami tangkap Silahkan Bang Habib Presiden kita Dikatain Bermasalah secara kejiwaan Oleh Faisal Asgab Faisal Asgab Adalah keturunan zaman Bukan orang Indonesia Saya khawatir Di Indonesia Kalau seperti ini Terus dan tidak dicegah Indonesia seperti Libya Indonesia seperti Syria Dan Indonesia seperti Zaman hari ini Yang terus terjadi Perang saudara Faisal Asgab Keturunan zaman Faisal Asgab Ternyata memang sudah Puta mata Buta hatinya Karena tidak melihat Fakta-fakta Seperti dalam video ini Dia sebebas-bebasnya Ngomong tentang demokrasi Dia sebebas-bebasnya Menghina Baik kasar maupun halus Kepada Presiden Jokowi Dodo Dia nyinyir terus Kepada kinerja Presiden Jokowi Dodo Tapi di sisi lain Dia bicara demokrasi Demokrasi mana yang dia maksud I don't know Simak video berikutnya Ini adalah demokrasi Demokrasi Yang ada di masa kepemimpinannya Pak Jokowi Seorang aktivis Pak Faisal Asgab Bebas menyampaikan pendapatnya Sekeras apapun Dan tidak mendapatkan masalah Ini salah satu yang kita nikmati saat ini Jadi itulah yang saya bilang Demokrasi Silahkan bicara keras Saya ingin berbicara Mendeliver apa yang ingin saya sampaikan Bahwa publik Kalau menurut saya justru Kebalikannya 180 derajat daripada Yang disampaikan oleh Pak Faisal Publik menghargai Mengapresiasi Capaian-capaian Pak Jokowi Di bidang ekonomi Di bidang Apa namanya Konektivitas Di bidang penegasan hukum dan HAM Semua Sehingga kepuasan publik Terhadap Pak Jokowi Itu gak pernah turun dari 75 Tiap hari saya ketemu Kurang dari 2.000 orang Beneran Saya ketemu orang Gak kurang dari 2.000 orang Per hari Saya jalan kaki kemana Saya mendapatkan apresiasi Yang tinggi sekali Darilah yang tersebut terhadap Pak Jokowi Yang artinya Model demokrasi Apalagi yang dia katakan Model demokrasi Apalagi yang dia mau Masih kurang Masih kurang bebas Kalau masih kurang bebas Silahkan menghujat Menghina Sambil koprol Sambil guling-guling Sambil terjun dari ketinggian Masih kurang bebas Lakukan itu Karena apa Barusan yang disampaikan oleh Habibur Rahman Faktanya memang seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys Miris melihat kondisi Indonesia Di saat kita sedang berbenah Dan melakukan pemberahan di sana-sini Lakukan pembangunan yang memang spektakuler Capaannya Dibuktikan kemudian kepuasan masyarakat Yang makin meningkat 70-75-80-82% Terhadap kinerja pemerintah Di sisi lain di dunia luar Kita juga dihargai Diakui Malaysia saja Negara tetangga kita Mengakui keunggulan Indonesia saat ini Kita nomor satu di ASEAN Malaysia kalah Dengan Indonesia Diakui Disampaikan sendiri langsung oleh Tokoh-tokoh politik Malaysia Tapi kita dirusak sendiri oleh Orang-orang yang Oportunis Tokoh-tokoh yang tidak memilikikan rakyat Memiliki diri sendiri dan kelompoknya Tokoh-tokoh yang kehilangan pekerjaan Tokoh-tokoh yang kehilangan kekuasaan Dia sama sekali tidak memilikikan rakyat Sama sekali tidak memilikikan Kesatuan bangsa Indonesia Dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia Dia provokator Dia pengen Indonesia ribut Dia pengen Indonesia perang saudara Dinsan Sudin Samukan itu Oke Rakyat Indonesia Mudah-mudahan Kita tidak terprovokasi oleh Tokoh-tokoh yang selama ini Kita jadikan panutan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cayo Ber오� Film Terima kasihTanya Terima kasih Tanya Terima kasih Terima kasih Tanya